Dua orang terdakwa perkara dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa Kota Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, yakni Maiza Rudin, mantan Kades dan Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan, akan menjalani sidang tuntutan di Persidangan Tipikor, Pengadilan Negeri Jampi, pada Senin 9 Mei 2022 mendata. Perkara kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa Kota Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, atas dua orang terdakwa yakni Maiza Rudin, merupakan mantan Kades dan Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan. Pembacaan tuntutan terdakwa akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Mei 2022 mendatang. Maiza Rudin dan Hendra Gunawan didakwa Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Subsidiar Pidana Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Sebelumnya mengenai perbuatan para terdakwa adanya kekurangan volume pekerjaan dalam beberapa kegiatan yang dikerjakan serta kegiatan yang dilaporkan keuangannya tidak sesuai Perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2018 saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Akibat dari perbuatan terdakwa ini mengakibatkan kerugian negara daerah sebesar 452 juta rupiah Iqbal Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!